Intro Hai, halo, selamat datang di Anita Marta Vlog. Kali ini Anita Marta Vlog akan bahas lagi mengenai Voice Over Secret Live. Beberapa rahasia yang biasa dilakukan oleh para profesional voiceover yang akan saya ungkap beberapa halnya di sini. Simak ya. Pernah dengar nggak istilah Voice Over Life Hack? Nah, Voice Over Life Hack ini adalah beberapa hal-hal kecil yang biasa dilakukan oleh seorang profesional voiceover untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan kerja supaya mereka bisa tetap melakukan pekerjaannya sebagai voiceover dengan solusi hal-hal kecil yang ada di sekeliling mereka. Ini rahasia loh sebenarnya, tapi akan saya ungkap semuanya buat kamu yang ada di vlog ini. Yuk, check it out. Voice Over Life Hack yang pertama adalah, nah ini saya alami langsung nih. Jadi di rumah itu ada studio mini, home studio yang biasa saya pergunakan untuk kerja dari rumah, mengirimkan hasil take VO saya ke klien. Nah, walaupun cuma ala-ala, tapi tetap dong butuh yang namanya busa peredam gitu ya. Nah, busa peredam ini waktu itu saya pernah order lewat online, pas datang ternyata wah salah ukur nih. Jadi ada beberapa space lagi yang belum sempat tertutupi. Akhirnya, saya pakai ini nih guys. Nah, ini adalah busa telur yang sesungguhnya. Jadi kalau kita beli telur di pasar atau di warung, kalau jumlahnya agak banyak untuk melindungi telur-telur biar nggak pecah, biasanya dikasih ini nih. Ternyata fungsinya sama loh. Bisa tetap meredam suara atau noise dari luar biar nggak masuk dan nggak mengganggu pada saat kita take voice. Udah dicoba guys. Nah, yang kedua adalah, nah ini adalah salah satu juga equipment yang penting pada saat kita nge-vlog ya, yaitu ring light. Ring light ini bisa dibeli juga sih di online gitu ya. Tapi kalau nggak ada, nah bisa dipakai ini nih. Ini lampu LED, lampu urgent kalau lagi mati lampu bisa digunakan juga sebagai pengganti ring light tadi. Next, pada saat kita melakukan perjalanan, mau liburan atau mau pergi ke suatu tempat, kadang-kadang ada telpon dari klien, meminta agar kita segera men-take VO skrip yang udah mereka kirimkan. Akhirnya karena ujen, yaudah kita bisa take VO dari dalam mobil gitu ya. Jangan lupa untuk dimatiin mesinnya, AC-nya juga, dan semuanya biar silent banget dan langsung kita bisa take VO dengan alat yang udah kita bawa. Hari ini lagi holiday-holidayan, libur tipis-tipis. Eh, malah disuruh take VO tiga episode gitu dong. Untung udah prepare, say, tuh bawa alat-alat semua lengkap sih. Pakai bed cover. Nah, jadi kalau kita ada di hotel kayak gini, kalau kebetulan kita bawa bed cover, bisa nih dipakai untuk menutup agar suaranya itu gak gemak. Kalau kita memilih toilet sebagai ruang VO dadakan, supaya kita bisa tetap bekerja gitu ya. Karena kalau gak ditutupin pakai bed cover, itu nanti akan bergemas waranya. Jadi solusinya adalah pengganti busa peredam, kita pakai bed cover yang kita gantungkan tadi. Di masa pandemi, di mana kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tapi tetap juga harus bekerja. Nah, yang namanya mikrofon di studio biasanya kan dipakainya rame-rame tuh. Sementara kalau kita pakai masker agak susah ya ngomongnya. Nah, solusinya adalah jangan lupa untuk membawa busa peredam sendiri dari rumah. Atau apa ya, sebutannya windshield gitu ya. Kita copot yang ada di studio yang udah dipakai rame-rame ini oleh para voiceover yang lain. Terus kita ganti dengan busa yang kita bawa sendiri dari rumah. Punya pribadi kita ganti. Nah, ini lebih aman ya. Lebih higienis untuk menjaga penularan COVID-19. Well, itu dia beberapa voiceover life hacks yang sudah saya ungkap semuanya di vlog ini. Akhirnya saya Anita Marta pamit dulu ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.